Marcelo Costa de Andrade lahir pada 2 Januari 1967 di Rio de Janeiro. Dia juga dikenal sebagai The Vampire of Niteroi adalah seorang pembunuh berantai asal Brazil yang telah membunuh 14 anak laki-laki di sekitar Itaborai, 30 km dari Niteroi, di Rio de Janeiro pada tahun 1991. Andrade menghabiskan masa kecilnya di Rosina Favela di Rio de Janeiro dan dia adalah seorang anak yang tumbuh sebagai broken home sementara ibunya yang bekerja sebagai seorang pelayan terus-menerus dilecehkan oleh suaminya. Kemudian dia dikirimkan ke rumah kakek neneknya di Seara selama beberapa waktu yang mana dia mengklaim telah mendapatkan banyak uang di sana. Setelah beberapa saat, ia dikirim kembali ke Rio de Janeiro tetapi ia malah terus-menerus dianlihaya oleh pasangan baru dari orangtuanya yang saat itu telah berpisah dan selama masa inilah dia dilecehkan secara seksual oleh pria yang lebih tua. Andrade kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah asrama khusus anak laki-laki. Dan dia bukanlah golongan anak berprestasi di kelasnya. Di sana Andrade dilecehkan oleh teman sekelasnya yang menjulukinya dengan nama anak terbelakang. Dan ketika ia berusia 14 tahun, ia dikeluarkan karena lembaga itu hanya melindungi anak-anak lelaki yang berusia antara 6 hingga 14 tahun. Begitu Andrade meninggalkan sekolah asramanya, dia mulai terjun di dunia pelacuran. Menurutnya, dia selalu aktif selama dalam aksi servisnya. Tapi begitu seorang kliennya yang berusia lebih tua memaksanya bersikap pasif yang baginya itu sangat mengganggu. Di saat krisis kehidupannya terjadi, ia mencoba bunuh diri. Pada beberapa waktu kemudian, ia dikirim ke suatu yayasan bernama FEBM, yaitu Yayasan Kesejahteraan yang fungsinya untuk melaksanakan langkah-langkah sosial pendidikan yang diterapkan oleh peradilan untuk para pelanggar usia 18 tahun. Tetapi beberapa bulan kemudian, ia melarikan diri dan kembali ke dunia prostitusi. Di usia 16 tahun, ia tinggal bersama seorang homoseksual bernama Antonio Batista Freire, yang kemudian mendukung Andrade bahkan memperkenalkannya ke Universal Church of the Kingdom of God. Bahkan dengan dukungan temannya tersebut, Andrade terus melacurkan dirinya, sampai akhirnya dia berpisah dengan Freire dan kembali ke rumah keluarganya. Di sana, ia mulai meninggalkan dunia prostitusi dan mulai bekerja secara formal untuk membantu biaya keluarganya dan pekerjaan rumah tangga lainnya di rumah. Andrade menghadiri pelayanan Kingdom of God selama sekitar 10 tahun pada saat itu. Menurutnya, di salah satu kultus itulah ia mendengar bahwa ketika anak-anak mati, mereka akan pergi ke surga. Dan dengan paham ini, ia tidak membunuh orang dewasa karena dia bisa mengirim mereka ke neraka. Dia suka mendengarkan lagu-lagu Shusha, yaitu seorang penyanyi di Brazil dengan penyanyi-penyanyi idola anak-anak lainnya pada saat itu. Ibunya bahkan mengatakan bahwa ia memiliki kebiasaan aneh, yaitu mendengarkan kaset rekaman tangisan saudaranya. Pada tanggal 16 Desember 1991, Altair Medeiros de Ebreu, seorang anak yang berusia 10 tahun, bersama saudaranya Ivan ke rumah seorang tetangga yang telah berjanji untuk menawarkan makan siang kepada mereka. Pada saat itu, anak pra-remaja itu tinggal di distrik miskin Santai Sabel di Sao Gonkelo yang berdekatan dengan Niteroi. Keduanya adalah anak-anak dari Zelia de Ebreu, seorang pelayan yang memiliki 5 anak lagi. Ketika kedua bocah itu melewati stasian pusat Niteroi, mereka didekati oleh Andrade, yang menurut Altair menawari mereka sekitar 40 ribu cruiseros jika mereka membantunya melakukan ritual keagamaan katolik. Kemudian mereka bertiga naik bas dan turun di pantai sepi di pinggiran Bareta Viaduk. Pada saat itu, Andrade mencoba mencium bocah yang lebih tua itu dan ia mencoba melarikan diri dengan ketakutan. Tetapi kemudian ia ditangkap dan dibanting ke tanah. Altair menyaksikan kakaknya Ivan dilecehkan secara seksual oleh Andrade yang setelah dicekiknya, dan memberi tahu Altair bahwa saudaranya telah tertidur. Karena ketakutan, Altair mulai melakukan semua yang diingankan Andrade, dan kemudian dibawa oleh Andrade ke sebuah pom bensin, di sana ia menyeka dirinya dan ia sedang diamati oleh petugas. Keduanya tidur di semak-semak dan keesokan paginya mereka berangkat ke Rio de Janeiro. Dikatakan bahwa selama perjalanan, Andrade menawarkan Altair untuk tinggal bersamanya, dan tentu saja Altair langsung setuju. Selama kesaksian selanjutnya, Andrade mengatakan bahwa ia kasihan kepada anak itu karena dia adalah anak yang baik dan berjanji untuk tinggal bersamanya. Pada saat itu Andrade bekerja sebagai distributor pamflet dan harus ke tempat kerja untuk mendapatkan pamflet tersebut. Begitu Andrade dirasa sedang lengah, Altair segera mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari Andrade. Altair awalnya tidak mengungkapkan bahwa saudaranya telah terbunuh, hanya menceritakan kejahatan yang dialaminya saja kepada kakak perempuannya pada hari berikutnya. Andrade tidak berusaha mencari Altair atau berusaha menyembunyikan tubuh saudaranya, melainkan kembali ke TKP untuk mengubah posisi tubuh sebelum ditemukan oleh petugas polisi beberapa jam kemudian. Dikatakan bahwa tangan bocah itu berada di dalam celana pendeknya yang dirasa kurang pas kalau dia diperkirakan korban tenggelam, dan kemudian pihak berwenang memastikan bahwa Ivan mendapat pelecehan seksual. Ketika mayat itu diidentifikasi oleh ibu Ivan, Altair menuntun polisi ke Andrade yang langsung mengakui kejahatannya. Bahkan ia terlihat tidak terkejut atau ketakutan sama sekali. Di kantor polisi, Andrade mengaku telah membunuh 13 anak laki-laki sebelumnya. Dia mengaku pada Juni 1991, dia baru saja turun dari bus ketika melihat Odair Joseph Muniz Dos Santos, seorang bocah yang usia 11 tahun sedang meminta-minta di jalan. Dia berhasil meyakinkan bocah itu untuk pergi bersamanya ke rumah bibinya, dan akan diberi sekitar 3.000 cruiseros. Tetapi faktanya, dia membawa Odair ke lapangan sepak bola di tempat di mana dia mencoba melecehkan bocah itu. Dan ketika dia tidak bisa melakukan aksinya, dia mencekik bocah itu. Aku tidak memperhatikan apakah dia masih hidup atau mati ketika aku mencabulinya. Aku tidak bisa memuaskan diriku dan terus meremas tenggorokannya sekali lagi untuk memastikan jiwanya telah pergi ke sorga. Segera setelah itu, Andrade pulang ke rumah untuk makan malam dan kemudian kembali lagi untuk memenggal bocah itu. Dia menyatakan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendamnya atas apa yang mereka lakukan padanya sewaktu di sekolah asrama. Diketahui pembunuhan pertamanya terjadi pada April 1991 ketika ia pulang kerja dan melihat seorang anak laki-laki berjualan permen di jalan. Dia menggunakan kisah yang sama tentang uang dan ritual keagamaan dan membawa bocah itu ke semak-semak. Dia mencoba melecehkan bocah itu tetapi anak itu menolak dan Andrade menyerangnya dengan menggunakan beberapa batu, mencekik, lalu memperkuasanya. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi berhenti untuk melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan keduanya, Anderson Gomez Goldrard yang berusia 11 tahun, dia menggunakan batu untuk memukul korbannya di bagian kepala. Dia akan menyimpan sebagian darah Goldrard dalam mangkuk untuk diminum nanti. Andrade didakwa dan akhirnya dinyatakan gangguan mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa di Henrik Rokso. Terima kasih telah menonton!